Sementara itu pemirsa jelang Hari Rai Idul Adha, banyak pedagang yang menawarkan hewan untuk dijual dan dijadikan kurban. Tapi, alangkah lebih baiknya para calon pembeli memperhatikan hewan yang dijual tersebut. Jangan sampai terkecoh dengan fisik hewan kurban yang ditawarkan. Bagi para pedagang hewan kurban, di masa seperti Idul Adha merupakan lahan mengais rezeki. Namun, sebagian penjual dan pembeli belum mengerti dan memahami kriteria hewan kurban yang layak untuk diperjual belikan. Seperti di pasar hewan Tanjung Sari Sumedang, hewan-hewan yang dijual untuk kurban akan diperiksa dan dicek kesehatan oleh dokter hewan dari Dinas Ketenakan dan Perikanan sebelum dijual. Pemeriksaan hewan rutin dilakukan untuk menghindarkan kecurangan para pedagang, sekaligus memberikan pengarahan tentang hewan yang layak dijual. Pemeriksaan hewan yang dijual ini berhak untuk dikurban? Ya, kalau yang tadi saya periksa, kalau dari segi kesehatan sudah memenuhi syarat, dari segi kelayakan, yaitu dilihat dari segi umur. Kalau sapi dilihat dari giginya yang tanggal, minimal satu pasang. Kalau domba juga sama, harus sudah ganti giginya, minimal satu pasang. Terus juga tidak ada cacat. Artinya kalau cacat itu dia bisa dari bawaan, atau juga bisa dari ketika perjalanan, atau ketika dia sudah lahir, ada jatuh, dia pincang, itu juga tidak layak. Jadi harus betul-betul sehat dan layak. Kalau yang sudah sehat dan layak, kita berikan kalau sehat seperti tadi. Dia mengatakan saat ini para pedagang maupun peternak mulai memahami dan mengerti kondisi kesehatan hewan. Jika ada yang membutuhkan bantuan pemeliksaan kesehatan, pihaknya siap membantu dengan mendantangi kandang peternak.